Halo semuanya, saya Faye dan selamat datang ke channel youtube saya lagi dahulu jadi aku mau kasih tahu kalau disini eh kisah hantu yang bakalan aku jelasin itu ada tiga kisah hantu tapi aku bakalan tambahin dengan kisah hantu-hantu yang dulu sempat viral di kampung aku jadi waktu dulu masih aku sekolah SD sampai SMA ya jadi disini aku bakalan ngebahas itu bagi kalian yang penasaran stay tune terus video ini dan langsung aja kita ke videonya Oke kisah hantu sezaman dulu pertama yang bakalan aku bahas adalah kisah hantunya si Hulk Bui yang berasal dari Islandia mungkin ada beberapa dari kalian yang belum pernah mendengar si hantu Hulk Bui ini yang dimana dia hanya muncul di kuburan orang-orang nah hantu Hulk Bui ini berasal dari cerita di kota Islandia dan juga Norse kuno dan dikatakan mirip dengan hantu yang sudah terkenal di Islandia yaitu Draug yang dimana merupakan hantu memiliki bentuk seperti tubuh manusia asli yaitu seperti ini hanya saja dia memiliki perbedaan dengan si Hulk Bui ini mereka memang kembar kembarnya itu karena mereka sama-sama merupakan hantu yang memiliki tubuh layaknya seperti manusia biasa nah walaupun yang kembar si Hulk Bui dan Draug ini berbeda nah perbedaannya kalau si Draug dia akan meninggalkan kuburannya dia dan menjelajah atau berjalan-jalan berkeliling ke rumah-rumah orang dengan perasaan hati yang gelisah jadi dia itu berkeliling tanpa kejelasan gitu karena hatinya dia itu gelisah itu si Draug ya tapi berbeda dengan si Draug si Hulk Bui ini dia hanya berkeliaran di kuburan orang-orang dan dia akan mengganggu orang-orang yang ingin mengganggu kuburan tersebut atau orang-orang yang mencoba untuk menjelajah kuburan tersebut kalau misalnya kan kayak di dalam kuburan itu misalnya ada emas atau apa gitu nah mereka bakalan mengganggu orang-orang yang ingin menggambil emas tersebut jadi beda banget ya dengan si Draug kalau Draug kan dia berkeliaran tanpa kejelasan tapi kalau si Hulk Bui ini dia sering berdiam diri di kuburan orang-orang yang dimana kuburan orang tersebut bakalan diganggu orang lain atau dijarah oleh orang lain next kita ke kisah hantu yang kedua yaitu hantu tentara Jepang tanpa kepala nah kisah hantu ini itu berasal dari Magelang yang dimana kisahnya itu tidak kalah seram dengan kisahnya si Lawang Suu nah berbeda dengan hantu-hantu lain yang dimana kalau hantu lain itu rungkap hanya saja mereka kadang itu enggak menginjak tanah kalau si hantu tentara Jepang ini dia itu berkeliaran tanpa kepala dan katanya dia pernah mengganggu orang-orang atau warga yang melakukan kegiatan ronda di setiap malam yang dimana mereka selalu mengatakan bahwa mereka dihantui oleh si hantu tentara Jepang tanpa kepala tersebut nah konon katanya awal mulanya si hantu tentara Jepang ini berawal dari kisahnya si Tajima yang dimana dia merupakan seorang tentara Jepang yang berhianat pada negaranya yang dimana dia mencintai seorang pribumi yang berasal dari Magelang yang bernama Ramintan nah pada awalnya si Tajima ini menyembunyikan kisahnya dia atau hubungan asmaranya dia dengan si Ramintan tapi kalian tahu kan atau pepatah zaman dulu yaitu sepandai-pandai yang tupat melompat pasti bakalan jatuh juga jadi sepintar-pintarnya si Tajima ini menyembunyikan si kisah asmaranya dengan si Ramintan selama kelamaan rekan dan pimpinannya si Tajima pun akan merasa curiga dan ya si rekan dan pimpinannya Tajima pun merasa curiga dan akhirnya mereka atau si pimpinannya si Tajima ini menyuruh atau memerintahkan beberapa pasukan untuk mencari Ramintan dan menyuruhnya untuk membunuh si Ramintan nah karena akhirnya si Tajima pun tahu dia kemudian memanggil si Ramintan untuk lari dari kampung tersebut namun akhirnya si pasukan itu pun berhasil menemukan si Tajima dan Ramintan dan memutuskan untuk membunuh mereka dengan cara memenggal kepala mereka berdua dan karena itulah akhirnya si hantu tentara Jepang tanpa kepala ini diketahui merupakan Tajima yang telah dibunuh oleh pasukan tentara Jepang next kita ke hantu yang ketiga atau hantu yang terakhir ini juga sama dengan si hantunya si Tajima dia juga merupakan tentara Jepang yang dimana hantu ini disebut dengan hantu Romusa hantu Romusa ini dikatakan merupakan hantu tentara Jepang yang dimana mereka dikatakan sering muncul dengan memakai seragam tentara Jepang pada saat penjajahan kabarnya di Bukit Soeharto yaitu daerah yang terbelah di Jalan Balikpapan yang didalamnya terdapat pepohonan yang rimun ternyata merupakan tempat atau lokasi yang digunakan untuk kerja paksa disana banyak sekali terjadi penyiksaan dan banyak mayat-mayat yang tidak diketahui identitasnya yang ditemukan dan kemudian dikubur bahkan ada juga mayat-mayat yang sampai dibuang karena tidak diketahui identitasnya nah karena hal itu sekarang banyak orang yang melintasi kawasan tersebut mengatakan seringkali mereka itu melihat sekelompok orang yang sedang memanggul peti-peti di atas bahu mereka ah bukan bukan yang itu bukan jadi mereka itu sering melihat beberapa orang atau sekelompok orang yang sering memanggul peti-peti di bahu mereka dan mereka menggunakan seragam yang mirip dengan seragam tentara Jepang pada saat penjajahan di Indonesia karena hal itulah mereka kemudian mengatakan bahwa hantu tersebut merupakan hantu romusa jadi itu dia beberapa kisah hantu pada zaman dulu yang super-duper singkat yang dimana aku cuman menjelaskan tiga hantu doang tapi disini aku bakalan tambahin dengan kisah hantu-hantu terkenal terviral di kampung aku pada zaman dulu jadi dulu itu disini di kampung aku itu pernah viral satu hantu atau pernah tersebar kisah satu hantu yang dimana hantu tersebut dikenal dengan sebutan kolor ijo nah pasti dari kalian juga pernah dengar tentang kisah hantunya si kolor ijo nah kalau disini ceritanya si kolor ijo itu merupakan seseorang yang memiliki tubuh yang besar dia kayak gimana ya dia itu tubuhnya berwarna hijau dan katanya badannya itu besar berbuluh begitu tapi dia berwarna hijau yang dimana dia akan mengincar perempuan-perempuan dan ingin memuaskan seksualnya karena pada perempuan-perempuan yang dia dapati jadi karena dulu aku perempuan makanya aku dulu itu dilarang banget buat keluar kalau udah jam diatas jam 8 malam tapi dulu emang gimana ya aku belum pernah dengar kalau ada orang yang pernah didatangi oleh si kolor ijo cuman karena pada zaman dulu namanya juga kampung ya nah jadi orang pas dengar itu itu langsung takut semua gitu makanya mereka melarang anak-anak mereka untuk keluar tapi itu gak berlangsung lama ketika kabar-kabar berita tentang si kolor ijo ini menghilang kita kemudian dibiarkan keluar tapi tidak juga sampai diatas jam 12 malam atau diatas jam 10 malam gitu nah hantu selanjutnya yang juga sempat viral di kampung aku yaitu hantu daster pada saat itu aku sekolah SMA nah si hantu daster ini katanya dulu itu dia sering keluar di malam hari dan berjalan menyerupai seorang wanita yang dimana dia sering memakai daster nah katanya dulu itu dia sering menampakkan diri di tempat-tempat yang sepi nah ada dulu satu desa yang dimana di desa tersebut itu ada sebuah rumah kosong nah katanya di rumah kosong tersebut itu kan rumah kosong itu tepat berada di di sebelahnya itu gak ada rumah jadi dia merupakan rumah satu-satunya di kompleks tersebut dan katanya disitu itu adalah empat yang sering dibiami oleh si hantu daster tapi bukan hanya si hantu daster ini aja itu dulu juga ada nah sebenarnya hantu ini juga udah dikenal di Indonesia bukan hanya di Indonesia ya mungkin di luar Indonesia juga tau kalau mereka sering nonton film horror ya you know lah seorang perempuan yang memakai baju putih dengan rambut panjang terima kasih